Halo teman-teman Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling Kota Madiun pada waktu malam hari di tahun 2023 ini Jadi seperti apa perubahannya ya, kita bisa lihat bersama-sama Sekarang ini kita berada di sekitaran Taman Bantaran Kota Madiun Di sini terlihat lampu hias yang menghiasi jembatan area sekitar sini terlihat cukup indah dan keren banget ya teman-teman ya Nah ini untuk menuju ke alun-alun Kota Madiun, kita cukup lurus saja Dan kalau kita ingin ke Taman Bantaran, kita bisa belok ke arah kiri Ini kita berhenti sebentar karena lampu merah ya Kita akan lanjutkan perjalanan di waktu hijau Nah ini sudah hijau ya, kita gas menuju ke arah timur Tepatnya berada di arah sekitar alun-alun Kota Madiun teman-teman Jadi ini mumpung terang ya, biasanya di Madiun beberapa hari ini, akhir-akhir ini juga Itu turun hujan, kalau sudah sore hari ya, itu terus-terusan hujannya tidak berhenti-henti teman-teman Biasa sampai pagi ya, dini hari juga Nah ini tepat berada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Madiun Suasananya di malam hari seperti ini Dan memang banyak perubahan di Kota Madiun Khususnya lampu-lampu yang menghiasi di kawasan sekitar Kota Madiun ya Jadi bagi teman-teman mungkin yang sebentar lagi ingin mudik ke Madiun ya Karena memang 1 bulan ya, 2 bulan kurang lebih itu memasuki lebaran Dan kemungkinan Madiun akan rame banget teman-teman ya Ini suasana alun-alun Kota Madiun ya Seperti ini suasananya di depan Dan ini ada lampu merah ya teman-teman Ternyata ada lampu merah baru Dan kita gas Terus, ya disini terutuar-terutuar di sebelah timurnya Kota Madiun Itu sudah tertata rapi ya Menuju ke arah Tugu.0 km teman-teman Nah, jadi suasana jam 7 malam ya Lebih suasananya seperti ini Kita berada di Tugu.0 km Gas mengarah ke arah timur Menuju ke arah pasar besar Kota Madiun Jadi benar-benar ya Kota Madiun terlihat sangat terang Karena memang cahaya lampunya di area sekitar sini itu banyak banget sekarang ya Nah, ini juga banyak yang berjualan mercon kembang api teman-teman Karena memang ya mungkin menegati Ramadan ya Nah, ini suasana sekitar pasar besar Kota Madiun Kita gas saja lanjutkan perjalanan Untuk melihat seperti apa suasananya Nah, biasanya di Kota Madiun sendiri Kalau malam minggu ya Kalau malam hari dan gak turun hujan Itu pasti rame banget ya Nah, dari ini Pertigaan ya Pertigaan memasuki jalan Dr. Sutomo Kita belok ke arah kiri ya Nah, disini pusat pertokoan handphone Itu banyak banget teman-teman Di sebelah sisi kiri kita dan juga kanan kita itu Rata-rata semua toko handphone Aksesoris ya Seperti itu berada di kawasan sekitar jalan Haji Agus Salim Eh, kok jalan Haji Agus Salim? Jalan Dr. Sutomo maksud saya Nah, ini ada Imago juga di sisi sebelah kiri Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mengajak keluarga Datang ke Madiun ingin mencari HP ya Di area sekitar sini juga Tersedia beberapa toko handphone Oke, lanjutkan perjalanan ya Kita menuju ke rumah sakit Dr. Sudono, Madiun Jadi memang suasana malam hari seperti ini Di Kota Madiun itu Banyak yang dirindukan Terlebih perubahan-perubahan terbaru yang ada di Kota Madiun itu Seperti apa saja ya Jadi dari video ini kita bisa lihat bersama-sama Suasana di Kota Madiun Benar-benar nampak cukup terang banget teman-teman Nah, ini sisi sebelah kanan kita adalah rumah sakit Dr. Sudono Lanjut gas menuju ke arah ikonnya Kota Madiun Yang berada di sekitar Jalan Pahlawan Tapi kita akan melalui di kawasan sekitar Jalan Jawa dulu Di pertigaan Jalan Jawa ini ya Kalau belok ke kiri atau menuju ke arah Jalan Pahlawan Street Center Kita langsung saja Tidak perlu berhenti Kalau lampu merah ya Untuk mengurangi kemancetan mungkin Jadi belok kiri langsung Dan di sebelah kanan kita merupakan Kawasan dari parking area Yang juga tempat Apa ya Namanya wisatal Atau mungkin bisa dijadikan tempat bersantai keluarga disitu Di sekitaran parking area Memasuki Jalan Jawa Trotoar-trotoar yang ada di sekitaran Jalan Jawa ini Memang terlihat cukup keren Apalagi disini tempat berfoto-foto Biasanya pakai scooter Yaitu sebelah kanan kita Yang bisa kita sewa di kawasan sekitar Parking area yang ada di sisi sebelah kanan Di Jalan Jawa Kota Madiun itu teman-teman Lanjut guys Disini ada lampu merah ya Di arah menuju ke arah Jalan Pahlawan Street Center Dan ternyata Tugu-tugu atau bunderan Yang ada di depan kita Ikonnya Kota Madiun sudah jadi Dan ini kita memasuki kawasan Dari Jalan Pahlawan Street Center Dimana gapura-gapura ya Untuk memasuki Jalan Pahlawan Street Center Seperti ini itu sudah tertata rapi Dengan lampu hias yang cukup keren Penampakan dari Jalan Pahlawan Street Center terbaru Karena ada beberapa ikon terbaru Yang ada di Jalan Pahlawan Street Center ini teman-teman Jadi biasanya malam libur Ataupun hari-hari libur weekend Seperti itu benar-benar mancet ya Di kawasan Jalan Pahlawan Street Center ini Banyak yang berfoto-foto berjuduk-duduk disini Dan itu adalah salah satu ikon juga ya Patung singa Yang ada di sisi sebelah kiri kita Bisa kita lihat ya Kalau melintasi di Jalan Pahlawan Street Center Saya harap teman-teman ya Mungkin yang dari luar kota Untuk berhati-hati pelan-pelan Dan nanti kalau terdengar suara bel Seperti yang ada di depan kita ya Itu kita harus berhenti Karena banyak yang menyebrang Biasanya dari patung Merlion Atau patung singa itu Menuju ke arah lapangan Sisi sebelah barat Karena disitu ada replika Kabah ya Dan juga menara Eville Paris Teman-teman Oke lanjutkan perjalanan Seperti ini suasananya ya Walaupun ini bukan hari libur Tapi memang kota Madiun Benar-benar rame Nah suasana mal-mal yang ada Di kawasan kota Madiun juga Seperti ini Sisi sebelah kanan adalah Matahari ya Ataupun plaza Dan juga disisi sebelah kiri Itu adalah plaza lau Jadi aktivitas di sepanjang jalan Pahlawan Street Center Itu memang Gak ada sepinya Sepi kalau mungkin Tengah malam ya Kalau suasana-suasana Seperti ini Itu benar-benar rame Bahkan parkiran Itu penuh Biasanya Nah di telekom Kota Madiun ya Tertulis I love my diun Mantep itu Jadi seperti ini Teman-teman Bisa lihat sendiri Mungkin yang Ada di jauh ya Yang kangen Untuk melihat Seperti apa Suasana malam Kota Madiun Yang penuh Dengan gemerlap Lampu ya Lampu hias Dan penerangan Yang cukup Terang banget ya Jadi inilah Kota Madiun Di malam hari Di tahun 2023 ini Kita sekarang Sudah berada Di kawasan Tugu 0.km Dan mungkin video saya Akhiri dari sini Mohon maaf Jika ada salah kata Sekian dulu Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh